Hidup adalah tantangan Begitu kata orang bijak yang sering kita dengar Sebagai seorang manusia yang dikarunai akal dan pikiran Memang seharusnya kita menjalani segala rintangan dan tantangan yang ada di depan kita Namun kita tahu jika kemampuan manusia ada batasnya ya Oleh karena itu terkadang kita terpaksa menyerah oleh keadaan Meskipun sesungguhnya manusia memiliki mekanisme natural untuk menghindari segala bahaya Otak manusia juga dilengkapi dengan mekanisme ganjaran yang teraktivasi saat menghadapi pengalaman ekstrim Ketika seseorang melakukan aksi ekstrim Otak akan melepaskan hormon dopamin yang menciptakan perasaan optimis dan bahagia Perasaan semacam inilah yang menjadi ganjaran atas aksi ekstrim yang dilakukan oleh seseorang Namun ada aksi menantang maut yang dilakukan oleh dua orang pemuda dari Rusia dan Ukraina Aksi mereka ini banyak menarik perhatian dengan memanjat bangunan tertinggi di dunia Walaupun mereka mengetahui bahwa nyawa adalah taruhannya Namun aksi kedua pemuda yang sudah terlanjur viral di dunia maya Sampai-sampai kedua pemuda ini tidak diperbolehkan memasuki daerah Tiongkok untuk selamanya ya Berikut ini aksi nekat mereka menaklukkan gedung tertinggi tanpa pengamanan Namun kita ingatkan kembali Bagi kamu yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe Dan aktifkan loncengnya agar kamu orang yang pertama mendapatkan notifikasi dan informasi yang paling seru dan paling unik Shanghai Tower Aksi kali ini dilakukan di Shanghai Tower gedung tertinggi kedua di dunia Mereka adalah Fadim dan Vitaly Mereka nekat memanjat gedung tertinggi kedua di dunia ini tanpa izin dan tanpa alat pengaman Gedung tertinggi di China dan tertinggi kedua di dunia ini dibangun oleh Arsitek Gensler Gedung dengan 121 lantai ini menjadi target dari dua orang pemuda dari Ukraina dan Rusia Saat melakukan aksi mereka pada akhir tahun 2013 yang lalu Pada tahun itu gedung ini memang masih dalam proses pembangunan Bermodalkan tongsis dan kamera GoPro Mereka menyusup pada malam hari seperti seorang ninja Dan saling merekam aksi mereka Aksi nekat mereka kemudian disebarkan di Youtube dan kemudian ditonton lebih dari 71 juta kali sampai saat ini Dalam video ini digambarkan detail bagaimana mereka menyusup masuk Memanjat tiang konstruksi sampai ketinggian 600 meter lebih Pemandangan yang dahsyat sampai menembus awan Kurang puas mereka pun memanjat tiang yang paling ujung dari tower crane Waktu 2 jam yang mereka habiskan untuk menempuh perjalanan ke puncak gedung tertinggi kedua ini Hingin Finance Center Kali ini aksi mereka masih di China Tepatnya di Provinsi Guangdong Yaitu kota Shenzhen Di kota ini terdapat suatu gedung pencakar langit Yaitu Pingyan Finance Center Gedung ini dirancang setinggi 599 meter Dan menjadi gedung tertinggi keempat di dunia Sebelumnya mereka telah menaklukkan Shanghai Tower Kebanyakan aksi yang mereka lakukan di malam hari Tentu saja ini menghindari dari pengawasan keamanan Mereka menelusuri tangga-tangga yang ada di gedung tersebut Ketika mereka sampai di atas gedung Mereka melakukan selfie dengan latar belakang kota Shenzhen Ternyata aksi mereka belum berhenti sampai di situ Mereka berusaha memanjat Tower Crane Sampai di puncak Tower Crane tersebut Mereka mengabadikan momen tersebut dengan foto selfie Aksi kali ini tidak kalah mengerikan dari aksi sebelumnya Dua orang pemuda ini datang ke Korea Selatan Dalam rangka untuk menaklukkan gedung tertinggi di Korea Selatan Dan tertinggi kelima di dunia Aksi terbaru mereka dilakukan di Lord World Tower Yang berlokasi di jantung kota Seoul Bangunan menjulang dengan 123 lantai ini Dengan tinggi 555 meter Lord World Tower adalah bangunan kebanggaan masyarakat Korea Bangunan yang mulai dibangun pada tahun 2011 ini Dan siap pada tahun 2017 Berbekal aksi kem GoPro dan keberanian segunung Dua pemuda ini memanjat gedung tertinggi di Korea Selatan Tanpa pengamanan apapun Mereka berhasil menyelinap sampai ke puncak Awalnya aksi mereka ini diketahui oleh pihak keamanan di sana Namun mereka tidak mengurungkan niat untuk menaiki gedung tertinggi di Korea Selatan tersebut Pada malam harinya mereka melancarkan aksinya Mereka diam-diam memanjat gedung yang masih tahap finishing tersebut Takut ketahuan dan ditangkap Mereka buru-buru turun menjelang pagi Sebelum para pekerja masuk Terima kasih telah menonton!